Intro Selamat pagi, bergadalam Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa Nah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar agama Pelajaran 12, yaitu tentang Yesus telah dan ku Seperti biasa, anak-anak sudah siap untuk belajar agama hari ini? Kita sudah siap, anak-anak tolong perhatikan dengan baik ya Nah sekarang kita mulai pelajarannya Yesus, anak yang baik dan cintar Pada umur 12 tahun, Yesus sudah pandai membaca kitab suci Taurat Yesus sudah berani berdiskusi dengan para ahli Taurat Ini ada gambarnya Ini ketika Yesus tertinggal di Baet Allah Pelajaran kemarin, pelajaran 11 Ketika itu Yesus berbicara atau bercakap-cakap dengan para imam kepala dan guru-guru agama Yesus taat beribadah Yesus suka membantu orang tuanya Selain itu, Yesus hormat kepada orang tuanya Dan taat pada nasihat orang tuanya Yesus mengetahui mana perbuatan yang baik dilakukan dan perbuatan buruk yang tidak boleh dilakukan Yesus rajin berdoa Dan Yesus selalu peduli terhadap orang-orang yang sakit dan menderita Anak-anak ada beberapa gambar Mari kita mengamatinya Ini ada beberapa gambar anak-anak Ada empat gambar Nah, ini gambar yang pertama ini kira-kira apa? Gambar tentang apa? Nah, gambar pertama ini tentang Seorang tukang sepatu yang sedang bekerja menantikan kedatangan Yesus Nah, gambar sebelahnya ini adalah Seorang kakek yang kedinginan ya Kakek ini tidak punya rumah Kemudian gambar yang ini adalah Gambar orang-orang yang mengungsi ketika terjadi bencana banjir Gambar yang terakhir adalah Seorang anak perempuan yang miskin dan merasa lapar Nah, ini adalah beberapa gambar anak-anak Yang biasanya terjadi atau ada di sekitar kita Di sekitar kita ada banyak orang hidup menderita Ya, seperti di gambar tadi anak-anak ya Keempat gambar tadi Mereka membutuhkan pertolongan kita Seperti dalam gambar tadi Tuhan mengajak kita Untuk menolong orang-orang yang miskin dan menderita Nah, kita kita mengasihi mereka Berarti kita mengasihi Siapa anak-anak? Mengasihi Tuhan ya Karena tadi Yesus menolong orang yang miskin dan menderita Nah, sekarang kita akan menonton video Nah, dalam video Yesus menyembuhkan atau mengobati orang yang sakit buta Orang buta ini membutuhkan pertolongan Yesus Maka Yesus menolong dia Hei, ada apa-apa yang terjadi Isa orang Nazaret sedang lewat Isa Isa Anak Daud Kasihanilah saya Apa yang harus aku perbuat Aku ingin melihat lagi Melihatlah Imanmu menyembuhkanmu Aku bisa melihat Aku bisa melihat Aku bisa melihat lagi Terima kasih Orang yang sakit buta tadi Bernama Bartimius Nah, ketika Yesus meninggalkan kota Jericho Bersama pengikutnya dan murid-muridnya Yesus melewati ya Orang yang buta tadi Yang bernama Bartimius Nah, kemudian Bartimius tadi memanggil Isa Isa Nah, Isa itu artinya adalah Yesus Ya, Bartimius tadi Memanggil Isa Isa Anak Daud Kasihanilah saya ya Supaya Yesus mendengar dan Mau menyembuhkan Bartimius sendiri Agar dia bisa Melihat Nah, Yesus Mengasihi Orang-orang yang menderita Seperti Bartimius yang Percaya dan meminta Belastasianya Maka Yesus menyembuhkan Matanya yang buta Ketika matanya sembuh Bartimius mengikuti Yesus Kemanapun Yesus pergi Jadi, tadi setelah Bartimius tidak melihat Sembuh dan tidak buta lagi Bartimius mengikuti Yesus Dengan rombongan orang-orang tadi Kemanapun Yesus pergi Nah Dalam ceritanya Yesus tadi Yang menyembuhkan Atau menolong orang yang menderita Kita bisa meneladani Yesus anak-anak Dengan cara Rajin berdoa Dan selalu peduli Terhadap orang yang menderita Kemudian Mengasihi Sesama yang meminta Pertolongan kita Tanpa Pilih kasi Dan Mengasihi Tuhan Dengan mengasihi Sesama Yesus juga Mendengarkan permohonan kita Jika kita Memohon Dengan penuh Iman Dengan penuh iman Atau dengan Sungguh-sungguh Ya Demikian anak-anak Penjelasan Agama pelajaran 12 hari ini Semoga Dengan penjelasannya tadi Kalian bisa memahami Dan mengerti Untuk belajar Ya Anak-anak Jangan lupa Di rumah tetap Jaga kesehatan Dan pati Atau dengan Anak-anak Dan tak